Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Surat Al-Fatihah ayat berapa ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim Sekarang kita akan langsung praktek Sisi 6 poin ini Surat Al-Fatihah ayat pertama Pertanyaannya Alhamdulillahirrahmanirrahim Ini jumlah apa ini? Isnya atau tidak? Isnya Kenapa isnya? Ada Al Awali kata Benda atau Al Ada Al Betul kata benda Alhamdulillahirrahmanirrahim Kata pertama ini disebut apa? Mubtada 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Mubtada Lila Ora Nah Kita lihat dulu Lilahi Lilahi Lilah ini Asalnya itu Allah Sama Lamb Lamb ini Punya arti Bagai Atau milik Punya arti milik Lilahi Milik Allah Terakhirnya dikabung ya Digabung Milik Allah Disini ada dua kata Li sama Allah Milik Allah Pertanyaannya Li huruf apa? Huruf jar Berarti Allah sebagai apa disini? Isim Majlul Jadi disini ada Pertama huruf jar Yang kedua isim Majlul Isim Majlul Jar Majlul Jar Majlul Isim huruf jar Terus isim Majlul Jika Alhamdulillah Ada mana kabarnya? Lilahi Lilahi sebagai kabar Bagus Berikutnya Lilahi Rabbil Alamin Jawabat Rabbil Samaal Alamin Sebagai apa dan apa? Lihat disini Kira-kira Rabbil Samaal Alamin Sebagai apa dan apa? Rabbil Alamin Tuhan Semestaan Budha Budha Kenapa bukan sifat musuh? Karena Enggak ada yang disifat Ah Ini kan yang disifatnya Rabbil Alamin Rabbil Samaal Alamin Disini ada dua kata Yang mana satu kata Apa ya? Rabbil Samaal Alamin Tuhan Semesta Alam Tuhan Alamin Tuhan Semesta Alam Rabbil Samaal Alamin Rabbil Samaal Alamin Sebagai apa tadi? Mudho Mudho Nah disini tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Rabbil Alamin Tuhan Semesta Alam Sebagai Mudho Terus Alamin Otomatis Sebagai apa ini? Mudho Mudho Ilih Mudho Ilih Baik Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Sebagai Mudho Ilih Baik Cukup dulu Ini mudho Mudho Ilih Jangan Madho Mudah Nga Oman